Perhatikan, hadis bab yang ke-27 ini adalah menjelaskan bahwa betapa pedihnya siksa azab yang ditimpahkan atau dilimpahkan kepada orang-orang yang melakukan al-liwat mahuwa liwat, liwat itu adalah kelainan sek orang yang melakukan kelainan sek seperti homo, lesbik itu adalah namanya liwat dan itu diawali daripada pertama dari kaum Nabilud jadi al-liwat itu adalah diawali dengan banyak terjadinya kepada umat Nabi Elud alaihissal ini Nabi Elud umatnya perbuatannya ini sangat dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah orang-orang yang terlaknat tujuh golongan tersebut Allah tidak ingin melihatnya sama sekali sekalipun beliau ingin melihat Allah jangan harap ingin melihat Allah karena Allah pun tidak ingin melihatnya walayuzakim dan Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka walakum ma'adzabun alim dan kepadanya ditimpahkan suatu ajab yang sangat pedih walayuzakim dan dikatakan kepadanya pula adalah kata Allah masuklah kalian semua ke dalam nerakanya Allah bersama orang-orang yang lebih dahulu masuk apa saja perbuatan komlut yang melewati batas sehingga Allah sangat begitu murka kepadanya sangat murka kepadanya yang pertama yang pertama adalah dijelaskan oleh baginda Nabi jadi melakukan perkawinan seorang perempuan dengan perempuan pertama wanakahal bahimah kaum Nabi Elud itu suka melakukan perkawinan dengan binatang ya ini udah mah dia melakukan perempuan dengan perempuan begitu juga laki-laki dengan atau manusia dengan binatang manusia dengan binatang yang ketiga wanakahal binta wa ummiha menikahi anak perempuan anak perempuan kandungnya dan anak tirinya wa ummiha menikahi ibunya jadi udah anaknya ditikahin ibunya juga ditikah jadi double berapa tuh jadi pertama menikahnya seorang perempuan dengan perempuan kedua nikahnya seseorang laki-laki atau perempuan dengan binatang yang ketiga yang ketiga menikahnya seorang laki-laki dengan anak perempuan dan ibunya diborong ya yang keempat wazani bi'imroati jarihi jadi dia suka melakukan perjinahan dengan tetangga-tetangganya ya melakukan perjinahan dengan tetangga-tangganya yang kelima wanakahakupuhu jadi wanakahakupuhu dan dia pun suka menikah dengan saudaranya sendiri jadi namanya pernikahan sejenis artinya pernikahan bukan sejenis pernikahan sedara ya pernikahan sekandung sedara ya seperti contoh ya gitu seperti contoh si demong dengan si mirna gitu ya si demong dengan si mirna nah itu adalah namanya perkawinan sedara dan itu tidak boleh dilakukan ya karena itu adalah perbuatan dosa yang pernah dilakukan sebelum umat nabi muhammad adalah dilakukan oleh kaumnya nabi lud alaihi salam ini adalah suatu pernikahan-pernikahan yang batil pernikahan-pernikahan yang diharamkan yang sangat dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya lanjut hatikan hadis bab yang ke-27 ini adalah menjelaskan bahwa selamat menjelaskan